Akhirnya dengan kesabaran berhasil juga strike ikan leleh Mantap! Mancing Maniak Kali Kruh Bumiayuh sekalian Temu lagi dengan saya Mimin YPT TV Bumiayuh Kali ini saya kembali mancing Hanya iseng saja untuk menghindari udara yang sangat panas Sehabis lebaran ini terutama mulai memasuki bulan Mei Terjadi perubahan cuaca atau pergantian iklim dari musim hujan ke musim kemarau ini Panasnya luar biasa Walaupun di dalam rumah juga sangat terasa Kadang pagi sampai siang hari mendung gelap kulitnya Tapi mulai jam 1 ke atas biasanya akan cerah sekali Dan ini menyebabkan suhu semakin panas Bisa mencapai 35 derajat Kalau saya lihat di smartphone suhunya luar biasa panas Dan karena kampung tidak ada AC Akhirnya saya mencari tempat yang silir-silir Yaitu di pinggir gali Sambil iseng-iseng mancing Di wilayah Bumiayuh sepertinya ini memasuki cuaca ekstrim Atau yang di luar normal Biasanya sepanas-panasnya Bumiayuh Kalau siang tidak lebih dari 32 derajat Dan sekarang sudah mencapai 35 derajat Ini tempat saya mancing biasanya Sepih karena memang Para mancing maniak sudah beraktivitas seperti biasanya Kecuali saya Aktivitas saya yang mancing ini Sebagai pengangguran Oke sobat sekalian langsung saja akan saya Saking panasnya hari ini Saya berjalan kaki dari rumah sampai ke Pemancingan ini yang tidak berapa jauh Sudah mandi keringat Dan terpaksa saya melepas kaos Sementara pancingan atau joran saya banjir saja Karena kalau dibagang terus capek Icik kiwir Strike Akhirnya setelah hampir satu jam menunggu Ada yang mau juga sama umpan jenis cacing Dan lagi-lagi hanya udang Yang mau mencijipi umpan pancing saya kali ini Lumayan Cuman iseng-iseng ini Akan saya hidupin Biar nanti bisa dirilis lagi Karena memang masih kecil sekali Oke bro dari Badang Lamun Disambi ngopi Tapi kopinya tidak ada Akhirnya pakai kopi gaib Jadi cukup Ditemani udut saja Lumayan cuaca sudah mulai adem Dan Anehnya di hari yang sangat Terik ini Tadi sempat turun Hujan gerimis Sebentar Dan waktu saya sudah Peresin pancingan Mau pulang Atau bertetuh dulu Ternyata hujannya berhenti Jadi saya lanjutkan Mancingnya bro Walaupun Ikannya ini Anjep Baru ditarik Satu ekor udang Mungkin ikannya sudah pada Balik ke tempat perantoan Ya masing-masing Ini biasanya disini Sepanjang bulan puasa Strike nya luar biasa disini Sudah banyak yang dapat lele Mungkin sudah ratusan ekor yang kena Saya sendiri sudah dapat puluhan ekor Ikan lele besar kecil disini Tapi kebanyakan anak lele atau lendi Dan saya rilis kembali di tempat yang aman Dan tempatnya cukup saya rahasiakan Tapi hari ini Tarikannya benar-benar Sangat jarang Sekalinya narik Cuman ekor udang Seekor udang Belambungnya sepertinya Nampak berjalan-jalan Mudah-mudahan Strike lagi Lepas bro Memang udang disini Masuknya udang sungai Kecil-kecil sekali Harus benar-benar sabar Mantap bro Akhirnya strike lagi Setelah saya pindah spot Sedikit ke arah bawah tadi Dan Alhamdulillah Spot ini ada udangnya Ini kebetulan udangnya lagi berterur Dan nanti saya rilis lagi Mantap Sementara Saya masukin ke ember dulu Biar tidak mengganggu Jalanya mancing Kalau udangnya banyaknya kena Nanti ikan lainnya bisa Atau mau makan Umpan ini Tidak diganggu lagi Sama udang Bismillahirrahmanirrahim Mantap Mantap Track udang yang ketiga Ya rezekinya hari ini Cuman udang ya Saya angkat saja Rezeki Jangan ditolak Urang mania Mantap Di tempat ini banyak sekali Ikan kecil-kecil Jenis ikan platis Atau ikan bentuk Yang hidup pengambang Di permukaan Kalau Istilahnya disini Yaitu kan Julung-julung air tawar Ikannya kecil-kecil Ini sangat mengganggu Karena Menyundul terus Pelampung Atau kumbul saya Sehingga Saya kira Ditarik oleh ikan Ternyata cuma Disundul-sundul kumbulnya Mungkin karena Pelampung saya Berwarna kuning Dikira Tokai Kopet manusia Makanan utama Ikan Julung-julung ini Cihui Cikir Strike udang yang keempat Bro Mantap Mantap Udang yang kelima Berhasil saya Angkat hari ini Lumayan Buat Puran Bro Akhirnya Dengan kesabaran Berhasil juga Strike ikan leleh Mantap Akhirnya Strike juga Setelah tadi Cuma Dapat Udang Sekarang Langsung Disambar oleh Lele Lele Mania Mantap Inilah hasil Mancing saya Hari ini Ada Satu ekor Lele Dan juga Beberapa Ekor Udang Lele Lelenya Saya Rilis Kembali Karena Masih Terlalu Kecil Belum Layak Dikonsumsi Saya Lepas Lagi Nanti Kalau sudah Gede Biar Dipancing Lagi Oke Dan ini Ada juga Udang yang Sedang bertelur Juga akan Saya Rilis Lagi Biar Lestari Mantap Dengan Udang yang Lainnya Mau saya Kasih Bersama Pocil Ini Mungkin Mau Dipiara Di Aquarium Memang Memang Jadi Ada Beberapa Pocil Yang Baru Datang Dan Baru Dapat Udang Sobat Mancing 62 Karena Sudah Sore Ini Sudah Jam 4 Dan Juga Cuaca Sudah Lumayan Adem Acara Mancing Hari ini Saya Akhiri Karena Tadi Saya Sudah Dapat Ikan Target Yaitu Ikan Lele Walaupun Masih Kecil Dan Sudah Saya Rilis Kembali Di Tempat Yang Aman Sobat Mancing Sekalian Terutama Maniak Mancing Sungai Kalikru Bumiayu Sampai Jumpa Di lain Acara Mancing Mancing Maniak Mantap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh